Selamat malam Bapak-Ibu sekalian, selamat malam Raterambang. Kita mulai untuk sesi kita malam hari ini. Sebelumnya kita buka dengan doa dulu, saya pimpin. Saya katolik. Dan nama Bapak dan Putraan Ruh Kudus, amin. Tuhan terima kasih untuk berkatmu, untuk kebaikan yang kau berikan. Sekarang kami akan memulai pembelajaran bersama kami tentang kemempelayaan tubuh, tentang tubuh kami sendiri. Ya Tuhan, semoga kau berkati proses ini sehingga kami dapat memahami setiap hal yang kami dengarkan dan kami pelajari bersama. Semua doa ini kami aturkan, kenangkola Tuhan dan pengandara kami di sepanjang masa. Amin. Bapak dan Putraan Ruh Kudus. Sama seperti biasanya sebenarnya. Moderatornya ini Henry, cuman Henry belum muncul. dia sedang dalam perjalanan, mungkin berubah saya. Tapi saya akan membuka untuk menjadi moderator awal untuk sesi kali ini. Ini pertemuan kita yang ke-7. Jadi tinggal satu pertemuan lagi setelah ini. Kita akan menutup sesi kelas filosofa teologi Katarina Siena yang ke-3. Nah, di pertemuan malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kemempelayan tubuh. Istilah ini pertama kali saya dengar pada saat tahun 2000, ini saya pribadi ya, tahun 2016 atau 2015 saya lupa. 14 atau 15. Itu ketika saya pertama kali membaca buku Teologi Tubuh. Saya sempat baca lulusan itu, dan kemudian ketika saya mendapat susunan materi dari Fertarambang, saya lihat, wah ini ada tema yang pernah saya baca dulu juga. Nah, malam ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana tubuh dilihat, saya nggak tahu ini pendekatan rambang, tampaknya pendekatan teologi yang akan digunakan, sepertinya. Jadi kita akan melihat bagaimana tubuh kita, dan kemudian harapan saya, harapan kita sama-sama, kemudian kita bisa mencintai tubuh kita ini dengan sempurna, dengan sangat baik. Fertarambang, saya persilakan untuk memberikan materi. Seperti biasa, pertanyaan nanti sesi diskusi akan diakhir, nanti pertanyaan silakan di-chat di kolom chat zoom. Terima kasih. Silakan, Rambang. Terima kasih, Trio. Baik. Selamat malam, Bapak-Ibu, teman-teman semuanya. Selamat berhubungan minggu sekali lagi bersama saya. Saya akan share screen dulu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Baik. Mohon maaf, sepertinya ada gangguan teknis tadi. Baik, saya mulai. Gimana semarah saya bisa terdengar dengan jelas, Bapak-Ibu? Lock and clear. Oke, terima kasih. Oke. Baik. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang Trio Gutubuh. Jadi, seperti sudah disampaikan di pengantar, bagian pengantar oleh Trio. Jadi, untuk pertemuan kita yang ketujuh ini, terutama untuk pertemuan saya, masuk ke bagian ketiga, jadi dua pertemuan terakhir. Untuk pertemuan ketiga ini, saya akan fokus ke pemikiran Yohannes Paulus II. Yohannes Paulus II ini, saya masuk ke dalam diskusi kita pada malam hari ini, karena banyak sekali meminjam pemikiran dari Santo Thomas Aquinas. Jadi, secara skala besar, kita tahu bahwa tema dari kelas kita, yaitu tentang pemikiran Santo Thomas Aquinas, tapi di sini saya mau meminjam pemikiran dari Yohannes Paulus II kepada Bapak-Ibu, teman-teman, semuanya, para peserta, supaya kita bisa melihat penerapan dari pemikiran teologis atau filosofis dari Santo Thomas Aquinas. Jadi, Santo Yohannes Paulus II, lewat teologis tubuhnya, ini melakukan interpretasi atau pemaparan tentang tubuh manusia secara teologis, namun memiliki langdasan filosofis yang kuat dari pemikiran Santo Thomas Aquinas. Jadi, saya berpikir mungkin ada baiknya, pertama, karena kita pada masa saat ini, budaya kita pada saat ini mungkin seringkali mencoba untuk meredefinisikan, dan menerjemahkan ulang tentang makna tubuh kita yang seringkali jauh atau bertentangan dengan ajaran kerja katolik yang tradisional, sesuai dengan bau hayuan dari Allah, sesuai dengan ajaran kitab suci. Jadi, teologi tubuh ini boleh kita katakan sebagai atau boleh dibahami sebagai suatu reaksi, reaksi terhadap gejolak budaya kontemporer, para bentuk-bentuk ideologi, bentuk-bentuk pemikiran dari era kontemporer kita pada saat ini, edera modern ini, yang melihat manusia, tubuh manusia, juga seksualitas, hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya dalam institusi pemikiran ini, sudah berubah haluannya, tidak lagi sesuai dengan ajaran gereja, tidak lagi sesuai dengan budaya judeo-kristian. Jadi, Santo Yohanes Pos kedua lewat telegi tubuhnya yang merupakan audiensi atau ceramah yang diberikan oleh Santo Yohanes Pos kedua setiap hari Rabu, ini dikumpulkan dan secara populer disebut sebagai telegi tubuh. Jadi, kita mencoba untuk berpikir bersama Santo Yohanes Pos kedua, yang secara besar dipengaruhi oleh pemikiran Santo Thomas Aquinas, dan nanti dalam diskusi kita, kita bisa melihat aspek-aspek dari pemikiran Santo Thomas Aquinas dalam pemaparan telegi tubuh oleh Santo Yohanes Pos kedua. Nah, untuk tema kita, topik kita pada malam hari ini, nanti akan memiliki kelanjutan pada kelas kita minggu depan, sabtu depan, yaitu kelas kita yang terakhir. Nah, untuk kelas kita pada malam hari ini, saya akan fokus kepada pengantar tentang telegi tubuh, dan juga bagaimana nanti telegi tubuh ini akan berbicara tentang, salah satunya tentang kemanusiaan itu sendiri, namun juga telegi tubuh ini banyak sekali dipahami dan digunakan untuk memahami bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jadi, artinya telegi tubuh ini pemikirannya sangat membantu untuk memahami lebih dalam tentang misteri pernikahan, perkawinan. Bapak-Ibu yang sudah menikah, hidup berkeluarga ini, jadi mungkin bisa sangat terbantu dengan refleksi atau pemikiran dari Yohanes Pos kedua. Jadi, nanti mungkin Bapak-Ibu atau teman-teman sekalian apabila memiliki pertanyaan, jadi mungkin bisa diarahkan dalam konteks atau ranah ini, pernikahan. Tapi nanti misalnya Bapak-Ibu, karena kita berbicara tentang telegi tubuh, ada begitu saja, pasti akan ada beberapa isu-isu tentang bagaimana pemikiran di era kontemporer saat ini, era modern saat ini, terutama dari kaum sekuler, yang mungkin bertentangan dengan refleksi atau tema-tema di telegi tubuh, nanti Bapak-Ibu, teman-teman bisa tahan dulu pertanyaannya, pertanyaan-pertanyaan ini, misalnya tentang homoseksualitas, dan sebagainya, bisa ditanyakan untuk pada saat kita membahas di kelas terakhir kita, minggu depan. Jadi semoga pengantar ini bisa sedikit membantu kita, memperjelas mungkin ada pertanyaan yang Bapak-Ibu akan coba sampaikan nanti. Baik, kita mulai. Jadi saya memilih untuk frasa yang sangat khusus di telegi tubuhnya Santoyaris Paulus kedua, yaitu tentang kemempelahian tubuh. Dalam bahasa Inggris ini, spousal meaning, jadi makna kemempelahian tubuh. Saya enggak tahu, saya belum pernah baca buku tadi yang disampaikan oleh trio tentang pengantar, dari pengantar tadi tentang telegi tubuh. Kalau saya tidak salah, ini ditulis oleh Romo Deshi Ramadhani, seorang Yesuit. Saya enggak tahu apakah Romo Ramadhani menggunakan kata yang sama, frasa yang sama yaitu kemempelahian tubuh. Tapi ini terjemahan saya sendiri dari bahasa Inggris. Jadi, frasa-frasa yang digunakan dalam diskusi ini, saya terjemahkan selangsung dari terjemahan bahasa Inggris dari telegi tubuh. Janis Paulus kedua. Baik, kita mulai. Nah, pengantar tentang telegi tubuh ini secara keseluruhan, telegi tubuh ini dijelaskan sebagai berikut. Ini pemamparan dari Christopher West. Mungkin Bapak Ibunya sudah membaca lebih dalam tentang telegi tubuh, belajar banyak tentang telegi tubuh, entah itu secara pribadi, atau mungkin lewat konferensi-konferensi, atau seminar-seminar tentang telegi tubuh. terutama yang bercorak bahasa Inggris, mungkin sudah kenal dengan sosok ini, Christopher West. Dia yang mempopularkan telegi tubuh di Amerika Serikat. Christopher West. Dia seorang awam. Dia sudah berkeluarga. Jadi, dia sangat... cara pengaparannya tentang telegi tubuh ini dalam bahasa Inggris ini sangat-sangat menarik. Jadi, mungkin Bapak Ibu yang mengerti bahasa Inggris, mungkin bisa menunjungi kanalnya Christopher West, Theology of the Body. Oke, ini saya terjemahkan dari kutipan dari bukunya Christopher West. Tesis utama atau inti sari dari telegi tubuh ini adalah sebagai berikut. Tubuh dan tubuh itu semata mampu membuat terlihat apa yang tak terlihat, yang rohani dan yang ilahi. Oke, saya berhenti di situ. Sekali lagi, saya ulangi. Tubuh dan tubuh itu semata mampu membuat terlihat apa yang tak terlihat, yang rohani dan yang ilahi. Mungkin definisi ini sangat-sangat familiar buat teman-teman semuanya. Ini mengacu kepada definisi gereja Katolik tentang sakramen. Apa itu sakramen? Dalam bahasa Inggris ini adalah visible sign of invisible reality. Tanda yang tampak dari sesuatu atau kenyataan yang tidak tampak. Invisible reality. Apa itu? Kenyataan yang tidak tampak, kenyataan yang tidak tampak itu adalah rahmat, grace. Jadi, kalau kita berbicara tentang sakramen, itu kita berbicara tentang tanda yang terlihat, yang tampak, yang mengungkapkan suatu kenyataan yang tidak tampak, yaitu rahmat. Contohnya, misalnya sakramen pemandian. Tanda yang tampak, atau visible sign, itu adalah air. Jadi, dalam sakramen pemandian atau pembaptisan imam atau gereja Katolik menggunakan air yang dicurahkan di atas kening atau mungkin ada satu caranya adalah secara imersi yaitu seluruh tubuhnya diceburkan gitu dalam sungai atau kolam kecil atau sebagainya. Itu cara yang valid, yang sah. Tapi yang sering kita gunakan dan sering kita lihat adalah dengan cara mencurahkan air ke atas yang akan menerima sakramen pemandian. Nah, air ini adalah tanda yang tampak, visible sign. Apa yang tidak tampak di situ adalah the invisible reality, kenyataan yang tidak tampak, yaitu rahmat. Jadi, itu bukan ketika seorang imam mempermandikan seorang kategor men, itu bukan berarti hanya membersihkan kepalanya atau keningnya, tapi sebenarnya ini adalah tindakan Yesus sendiri yang menyalurkan rahmat keselamatan, yang memberikan rahmat yang menghuduskan, yang menghapuskan dosa asal. Tubuh juga, dalam pemikiran Santo Yanus Paulus II, dan juga dalam teologi diri katolik, tubuh juga merupakan sakramen, karena tubuh, seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus, bahwa tubuh ini adalah baik suci Allah. tubuh kita, terutama lewat misteri inkarnasi, Allah yang menjadi manusia, mengambil tubuh manusia, hakikat kodrat manusia ini, akhirnya, kita bisa simpulkan bahwa tubuh ini merupakan sakramen, karena tubuh ini juga membuat terlihat, apa yang tidak terlihat, yang rohani dan yang ilahi. Tubuh diciptakan untuk menyampaikan ke dalam realitas yang terlihat dari dunia ini. misteri yang tersembunyi sejak dahulu kalah di dalam Allah. Dan dengan demikian ada suatu tanda atasnya. Nah, lewat tubuh kita ini, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ini mungkin tekanan awal yang ingin saya sampaikan, supaya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekali pegang dan selalu pegang mungkin selesai kelas ini. Teman-teman, Bapak, Ibu, supaya paham benar bahwa ini, bahwa tubuh kita ini diciptakan untuk menyampaikan ke dalam realitas yang terlihat. artinya apa? Bahwa tubuh kita ini setara dengan pemikiran Santo Thomas Aquinas yang menjadikan kita sebagai pribadi manusia ini hadir dalam dimensi ruang dan waktu. Jadi, tubuh ini yang menjadikan kita bisa melihat si A. Karena tubuh ini juga kita bisa melihat si B. Namun, lebih dari itu ada makna teologis dari tubuh. Jadi, bukan hanya tubuh ini sebagai kenyataan spasio-temporal adanya kenyataan yang terlihat yang memasuki ruang dan waktu. Tetapi, secara teologis tubuh ini mengungkapkan realitas yang ilahi dan lewat tubuh kita ini Allah juga mengungkapkan dirinya. Segala misteri ilahi yang sebelumnya tidak kita paham. Oleh sebab itu, tubuh menjadi tanda atas misteri yang ilahi. Jadi, semoga tesis ini yang dicari dari telgitubi ini, pertama dari pemamparan Christopher West ini bisa Bapak-Ibu, teman-teman sekalian pegang dan selingat. Ini loh, makna penting dari tubuh kita. Tubuh pertama adalah sakramen, dan kedua, lewat tubuh ini, misteri yang ilahi ini diungkapkan. Misteri yang ilahi menjadi tambah. Artinya, tubuh kita yang sebenarnya merupakan diri kita juga, adalah instrumen, instrumental cause atau sarana dari penyaluran rahmat Allah. Jadi, betapa pentingnya tubuh kita. Nah, mari kita ganti lebih dalam lagi. Jadi, Johannes Pauls kedua menyampaikan bagaimana pemahaman umum tentang tubuh manusia yang menganalisanya secara, sebagai suatu mekanisme yang mengarah pada objektivitas ataupun penurunan martabat seseorang menjadi obyek semata. Yakni, hilangnya pemahaman akan makna yang personal dan hati. Jadi, ini salah satu kritik yang termuat di TLB tubuh terhadap pemikiran atau ideologi dari kultur kontemporer kita saat ini. Bagaimana tubuh ini seringkali dilihat sebagai suatu obyek atau hanya dilihat sebagai suatu saran untuk memuaskan nafsu manusia. Tubuh seringkali dilihat sebagai suatu obyek yang bisa dieksploitasi. Tubuh digunakan sebagai suatu saran untuk memuaskan nafsu. Tubuh digunakan sebagai suatu sarana untuk bahkan melakukan tindakan-tindakan dosa. Tindakan yang tidak berkenan dengan gendak alam. Jadi, Tidak di tubuh mau mengingatkan kita untuk melihat kembali bahwa perilaku-perlaku seperti ini, cara berpikir seperti ini, tindakan-tindakan seperti ini, sangat-sangat bertentangan dengan maksud dari tubuh sebagai suatu sakramen, suatu tanda di mana rahmat bisa tersalukan. Manusia adalah seorang pribadi dalam kesatuan antara tubuh dan roh. Sudah kita bahas, jadi saya tidak akan pulang lagi. Tubuh tidak pernah dapat direnusi menjadi materi belakang. Kita tahu dari Thomas Aquinas bahwa tubuh ini adalah materi. Materi yang berarti bahwa individu kita ini menjadi pribadi kita menjadi sosok yang unik karena tubuh kita. Namun, tidak hendaknya kita tidak membatasi makna tubuh hanya pada sisi materi belakang. Itu pesan penting dari telegutubuh. Tapi, sekali lagi, tubuh ini memiliki makna yang sangat mendalam. Mengapa kita diciptakan dengan memiliki tubuh, terutama lewat misteri inkarnasi, Allah yang menjadi daging. Ini kita diingatkan kembali bahwa tubuh ini bukanlah sebatas materi, yang bisa rapuh, bisa menjadi busuk ketika sudah meninggal, manusia itu sudah meninggal, tetapi sekali lagi, ada makna yang termuat di dalam tubuh kita. Apa yang kita lihat, itu bukan hanya materi belakang. Bukan hanya susunan atom atau susunan organ-organ tubuh dan sebagainya, tapi tubuh kita adalah diri kita sendiri. Manusia itu sendiri. Jadi, kita mulai dengan apabila kita baca tentang filibu tubuh dari Santo Yohanes Paulus kedua, Bapak-Ibu teman-teman sekalian. Santo Yohanes Paulus kedua mengacu kepada kitab kejadian. Ini sesuai dengan perbincangan antara Yesus dan kaum Farisi, kaum Saduki, yang mencoba untuk menantang atau mencoba untuk berdebat dengan Yesus tentang pertanyaan itu tema tentang perceraian. Jadi, pertanyaan dari lawan bicaranya Yesus, kaum Saduki, kaum Farisi, apakah orang dapat menceraikan istrinya? Jawaban Tuhan Yesus, tidakkah kamu baca bahwa sang pencipta yang menciptakan manusia sejak semula? Saya tandai dengan tinta warna merah, karena ini sangat penting. Ini dari perkataan Tuhan Yesus sendiri, sejak semula. jadi Tuhan Yesus mau mengajak kita dan ini diambil oleh Santo Yanis plus kedua pentingnya kata siap semula ini from the beginning ini dengan bagaimana Tuhan Yesus memiliki cara berpikir bahwa ini loh, mengacu kepada kisah penciptaan manusia bahwa sebenarnya sudah terjadi degradasi atau penyimpangan atau penurunan cara berpikir ini penuh gila so crazy jam 8 kan mau bikin kopi Bapak Ibu teman-teman bisa di mute mikrofonnya terima kasih oke saya lanjutkan jadi sang pencipta yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan dan firmannya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu karena itu apa yang dipersetupkan Allah tidak boleh dicerahkan manusia ini jawaban Tuhan Yesus oke jadi jelas pada mulanya tidaklah demikian pada mulanya adalah laki-laki dan perempuan diciptakan untuk menjadi satu satu daging jadi tidak ada perceraian pada mulanya namun ya karena kita tahu apabila kita baca dari perjalanan lama karena ketegaran hati manusia itulah bangsa Israel akhirnya Musa mengizinkan perceraian tapi pada mulanya tidaklah demikian bahwa apa yang telah bersatukan Allah tidak boleh dicerahkan manusia ini menjadi langgasan mengapa di kerja katolik tidak ada perceraian karena sakramen pernikahan perkawin sekalian bukan merupakan hasrat manusia sendiri tapi ketika laki-laki dan perempuan menjadi satu dalam sakramen pernikahan mereka ambil bagian terus ambil bagian dalam karya penciptaan Allah jadi Allah juga ambil bagian dalam proses persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam misteri pernikahan oke itu jadi seperti yang saya sampaikan karena ketegaran hati manusia oke maka Musa mengizinkan ketegaran hati bangsa Israel dalam konteks ini Musa mengizinkan kamu menceritakan istimu tapi sejak semula sekali lagi ini yang harus kita garis bawah sejak semula tidaklah demikian ini mengacu kepada kitab kejadian oke nah pesan ini perkataan Yesus ini Tuhan Yesus ini kemudian dipakai oleh Santo Yonis Palsu II untuk memulai perjalanan refleksinya tentang telegi tubuh betapa pentingnya frasa ini pada mulanya sejak awal atau sejak semula from the beginning oke jadi disini Santo Yonis Palsu II mau mengajak kita untuk berpikiran tentang manusia asal manusia asal bagaimana sih dinamika kehidupan laki-laki dan perempuan pada mulanya from the beginning di kitab kejadian oke mari kita lihat nah di telegi tubuh kita bisa melihat beberapa frasa yang digunakan oleh Santo Yonis Palsu II untuk menjelaskan pengalaman manusia asal ini di kitab kejadian yaitu pertama kesendirian asali oke kedua adalah kesatuan asali dan yang ketiga adalah ketelanjangan asali mari kita bahas satu-satu kesendirian asali apa itu jadi kita ingat saya tidak menampilkan kisah penciptaan di kitab kejadian dalam bentuk teks disini tapi kita bagi saya percaya bahwa Bapak Ibu teman-teman sudah hafal tentang paling tidak bagaimana alam menciptakan alam semesta dan juga akhirnya manusia dan bagian pengalaman manusia itu diceritakan di kitab kejadian jadi kita coba ingat-ingat saja nah disitu ada suatu pengalaman yang dimiliki oleh manusia asali manusia pertama yang Santo Yonis Palsu II dalam teligo tubuhnya disebut sebagai kesendirian asali nah kesendirian asali ini merupakan pengalaman Adam jadi ini belum ada hawa jadi kita fokus kepada Adam sendiri sebelum keberadaan hawa ketika ia menyadari bahwa melalui pemberian nama semua binatang terdapat sesuatu yang secara hati berbeda dengan dirinya jadi kita tahu alam semesta yang diciptakan langit bumi dan sebagainya pembuhan air kemudian hewan-hewan binatang merayap terbang dan sebagainya kemudian sebelum malam beristirahat alam menciptakan Adam nah meskipun Adam ini dikelilingi oleh segala bentuk binatang hewan marayap dan sebagainya dan Adam juga diberi kekuasaan untuk menamai segala binatang ini jadi ini ini bermaksud untuk menjelaskan status status manusia itu di jagad raya dengan dengan memiliki kekuasaan untuk menamai tumbuhan buah-buah bunga-bunga dan hewan-hewan ini berarti bahwa Allah memberikan kekuasaan power authority kepada manusia ciptaannya jadi artinya bahwa manusia itu ambil bagian dalam karya penciptaan Allah yaitu secara khusus dengan memberikan nama-nama kepada maluk hidup dan segala ciptaan yang dibuat dari Allah karena mengapa? karena manusia ini dicilatkan secara khusus untuk Allah God created man to be with him jadi manusia ini memiliki status yang yang sangat khusus di jagad raya di misteri penciptaan alam semesta ini namun meskipun manusia ini si Adam ini memiliki kemampuan untuk memberikan nama dikelilingi oleh hewan-hewan dan sebagainya namun dia tetap merasa sendiri karena dia menyadari bahwa karena statusnya tersebut dia memiliki akal budi dan pikiran bahwa makhluk hidup yang di sekelilingnya tidaklah sepadan tidaklah sederajat dengan dia kodrat mereka berbeda dengan kodrat saya meskipun mereka bisa memberikan saya kesenangan tertentu bisa menjadi teman bagi saya mungkin dalam level tertentu tapi bagi Adam ini ada sesuatu yang kurang karena mereka tidak sepadan mereka tidak bisa memahami saya secara hakiki mereka tidak bisa saya ajak bicara seperti ini tidak bisa mereka tidak bisa saya ajak untuk mungkin berpikir tentang realitas yang di luar tentang kemanisan saya tentang sesuatu yang ilahi tentang Allah itu sendiri jadi dengan pengalaman seperti itu Adam mengalami kesendirian ini kesendirian asal dia tidak dapat menemukan satu pun penolong yang sepadan dengan dia jadi karena kesendirian ini Adam memerlukan sosok yang harus sepadan dengan dia yang mengerti dia secara hakiki yang mengerti dirinya segala keluh kesahnya segala pengalamannya di demikah pengalamannya yang bisa menjadi penolong bagi dia jadi ini kita mulai bisa memahami bagaimana secara perlahan sosok yang kemudian akan hadir untuk Adam ini adalah penolong yang sepadan jadi ini harus kita ingat terutama sekali lagi Bapak Ibu yang sudah menikah teman-teman yang sudah menikah bahwa dia yang berada untuk Anda merupakan penolong yang sepadan bahwa dalam kisah Adam ini dia yang merasa sendiri belum merasa penuh belum merasa komplit jika tidak ada sosok penolong yang sepadan dengan dia jadi mungkin Bapak Ibu bisa bertanya saya mungkin bisa mengajak Bapak Ibu untuk berpikir bagaimana sih Bapak Ibu selama berpuluh tahun mungkin bertahun kebelasan tahun menikah apakah suami atau istri Bapak Ibu ini masih dilihat sebagai penolong yang sepadan apakah suami atau istri Bapak Ibu merupakan dia yang bisa mengisi kekosongan saya seperti yang dialami oleh Adam semoga pengalaman yang dialami Adam ini masih tetap dialami oleh Bapak Ibu masih ada kerinduan akan dia yang bisa mengisi kekosongan saya bahwa saya memerlukan dia dia penolong yang sepadan untuk saya nah kesadaran diri bahwa martabatnya di hadapan Allah lebih tinggi dari ciptaan lainnya itu merupakan kesendirian asali sudah saya jelaskan kita mulai dengan kesendirian asali akhirnya Adam memohon sekali lagi ini adalah bentuk bagaimana kita melihat terutama Bapak Ibu sekalian Bapak terutama Bapak Bapak atau mungkin Ibu-Ibu juga melihat suami atau istrinya sebagai jawaban dari doa kenapa karena Adam meminta kepada Allah yang juga merupakan doa untuk memberikannya memberikan diri kepadanya sosok yang serupa dengan dia yang sepadan dengan dia penolong bagi dia jadi hawa adalah jawaban dari doa Adam bagaimana dengan suami atau istri dari Bapak Ibu sekalian masihkah menjadi doa yang terkabulkan pemberian dari Allah saya berharap bahwa suami atau istri dari Bapak Ibu sampai saat ini merupakan doa yang Allah terkabulkan doa yang terkabulkan yang yang hadir doa ini kemudian hadir dalam rupa pasangan hidup Bapak Ibu suami atau istri nah kesendirian ini akhirnya membentuk kesatuan asal yaitu yang tergambar dari perjumpaan pertama laki dan perempuan saat Adam berkata inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku dia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki dalam terjemahan bahasa Indonesia ini gak terlalu bagus ya karena laki-laki perempuan gak terlalu ngapain kedengaran gak gak apa ya dalam bahasa Inggris itu rith rithmetik rhythm maksud saya rhyme dia gak rhyme gitu kayak dalam puisi itu kayak A, B A, B gitu kan dalam puisi itu kayak uruh A ujungnya atau konsonan vowel A terus B kemudian A B tapi dalam bahasa Yunani ini sangat rime sekali sangat ish kemudian isha seperti itu jadi laki-laki dan perempuan jadi sangat-sangat dekat sekali kedengaran dekat sekali tapi dalam bahasa Indonesia terjemahannya laki-laki perempuan jadi gak mirip gitu gak kedengaran mirip oke jadi ini akhirnya menjadikan kesatuan antara Adam dan Hawa laki-laki dan perempuan nah sebelum peristiwa kejatuhan keinginan laki-laki dan perempuan atas satu sama lain terjeju secara sempurna dalam satu cara sakramental yang menjuka arah rencana utama Allah bagi umat manusia jadi keinginan atau hasrat antara Adam dan Hawa terhadap satu sama lain itu sama seperti cinta atau hasrat dari Tuhan Yesus kepada gerejanya jadi hasrat Yesus cintai Tuhan Yesus Kristus kepada gerejanya kepada kita semua ini pada peristiwa sebelum perjatuhan atau kesatuan asali antara dan Hawa sama persis seperti itu itu perkawinan Kristus sebagai mempelai laki-laki dan pengantin perempuannya yang adalah gerejanya tanpa dosa murni dan tulus namun nanti kita lihat setelah kejatuhan hasrat laki-laki terhadap perempuan dan sebaliknya ini sudah bercorak keberdosaan ketiga kita tahu dalam kisah kejadian kisah penciptaan manusia ada yang dinamakan dengan ketelanjangan asali sebelum peristiwa kejatuhan manusia dosa asal fokus dari santoyanus profesi kedua salah satunya tentang ketelanjangan asali meskipun dalam keadaan telanjang manusia pertama tidak merasa malu satu terhadap lainnya bagi manusia profesi kedua sikap ini tumbuh karena satu sama lain melihat tubuh mereka sebagai subyek yang masih dihargai jadi ini kita lihat bagaimana sangat kontras sekali dengan pengalaman kita setelah kejatuhan pengalaman manusia setelah dosa asal hingga saat ini bagaimana tubuh itu sering dilihat sebagai objek pemuas nafsu atau sebagai objek eksploitasi dan bisa direduksikan disetarakan dengan benda-benda yang bisa diotak atik dan sebagainya tapi pada ketelanjangan asali tidaklah demikian santoyanus polis kedua menengankan bahwa dalam keadaan ini setiap pribadi memberikan diri dalam cinta yang penuh kejujuran sebelum kejatuhan Adam memberikan dirinya kepada Hawa dengan penuh kejujuran dan sebaliknya kedelanjangan adalah situasi yang memungkinkan manusia melihat tubuh sebagai suatu yang suci dan sebab itu dalam sakramen pernikahan kita tahu suami istri karena dengan cintanya yang telah murni sang suami benar-benar mencintai istrinya dan istrinya juga benar-benar mencintai suaminya tidak dalam hubungan suami istri dalam bersetubuh dalam konteks suami istri dalam konteks pernikahan ketelanjangan ini tampak dan apabila cinta ini dilandasi oleh cinta yang murni yang dikuduskan dalam satu sakramen pernikahan ungkapan cinta ini yang dibawa atau yang diekspresikan diungkapkan dalam tubuh persatuan suami istri dalam hubungan suami istri ini apabila dilandasi dengan cinta yang suci dan murni ini akan sangat-sangat berarti ini akan sesuai dengan pemahaman dari ketelanjangan yang asal sebelum kejatuhan jadi sangat kudus sangat kudus tubuh suami dan istri dalam hubungan cinta kasih pada saat pernikahan namun kita tahu pada saat kejatuhan apa yang terjadi antara laki-laki dan perempuan bagaimana tubuh ini yang kerenya dilihat oleh laki-laki dan perempuan laki-laki dan perempuan melihat tubuh dengan cara zinah penyusus mengatakan kamu telah mendengar firman janganlah berzinah tapi aku berkata kepada setiap orang yang memandang perempuan setah menginginkannya dan sebaliknya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya ini artinya apa bahwa Tuhan Yesus dengan perkataan ini dengan firmannya ini mau mengatakan kepada kita bahwa sebelum kejatuhan bahkan tidak ada hasrat atau cara berfikir cara melihat cara memandang tubuh dari lawan jenis ini yang termotivasi oleh zinah oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan bahkan sebelum kamu melakukan tindakan dosa lewat zinah bahkan ketika kamu memandang perempuan atau sebaliknya perempuan menelaki dengan zinah dengan menginginkannya belum melakukannya kamu sudah berzinah di dalam hatinya artinya sangat esensial sangat fundamental makna penting ketelanjangan asali dari tubuh sesuai maksud dari ciptaan Allah menciptakan tubuh kita Yohannes Pals kedua menjelaskan hal ini sebagai melihat pribadi lain sekalipun pasangannya sendiri ini bisa terjadi meskipun sudah menikah suami istri bahwa cara melihat tubuh dengan cara berzinah ini sangat-sangat mungkin bahkan dalam pernikahan yaitu menginginkannya dengan suatu cara yang reduktif artinya menyetarakan tubuh suami atau istri pasangan hidupnya setara dengan sekali lagi obyek yang bisa diotak atik bisa di eksploitasi hanya digunakan untuk memuaskan hawan ini bisa terjadi bahkan dalam konteks permintaan apabila sang suami atau sang istri sudah kehilangan cinta sudah memandang pasangan hidupnya yang seharusnya dengan penuh cinta tapi sekarang karena melihat sang istri atau suami sebagai obyek semata tubuhnya sebagai obyek semata maka sifat reduktif atau tingkah laku yang reduktif yang menyetarakan tubuh dengan benda-benda yang bisa diotak atik bisa di eksploitasi bisa terjadi oke setelah itu santoyonis plus kedua mengajak kita untuk melihat tubuh tubuh yang merupakan sakramen yang bisa mengungkapkan cinta oke sekali lagi ini inspirasinya juga dari santoyon santo Thomas Aquinas bagaimana cinta itu dalam pertemuan kita minggu lalu sablu sebelumnya kita berbicara tentang dasar metabis dari cinta bagaimana individu ini akhirnya keluar dari cangkangnya cangkang dirinya kemudian membangun satu relasi dalam cinta namun ungkapan keluar dalam dirinya kemudian membentuk satu relasi dalam cinta ini bisa menjadi sangat-sangat real sangat-sangat nyata lewat peran tubuh jadi tubuh kita ini sekali lagi yang merupakan diri kita juga bisa mengungkapkan cinta cinta yang merupakan suatu pemberian diri yang tulus jadi kita mau melihat bagaimana tubuh ini yang merupakan sarana untuk mengungkapkan cinta sesuai dengan pemahaman sesuai dengan pengertian tubuh sebelum kejatuhan sekali lagi menurut santu Thomas Aquinas cinta ini merupakan menghendaki yang baik bagi yang lain sebagai yang lain secara utuh menghendaki yang baik bagi yang lain sebagai yang lain secara utuh saya tidak ulangi lagi namun ini yang perlu kita tekankan bahwa mencintai seorang itu apabila saya menghendaki yang baik bagi dia tidak sesuai dengan keinginan saya saya tidak menjadi seorang yang autoriter saya tidak menjadi seorang yang seperti menjadi Tuhan bagi dirinya yang baik bagi dia adalah sesuai dengan keinginan saya saya jadi egoistis tapi yang baik sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia sesuai dengan apa yang telah Tuhan inginkan Tuhan maksudkan kepada dia kepada kita setiap pribadi kita masing-masing dan ini adalah cinta apabila kita menginginkan yang baik bagi yang lain sebagai yang lain secara utuh pribadi manusia adalah sesuatu yang baik di mana terhadapnya perlakuan yang pantas dan yang paling memenuhi syarat adalah hanya melalui cinta bagaimana pertanyaannya bagaimana saya bisa membangun relasi dengan saya bagaimana saya memperlakukan sesama saya manusia caranya dan jawabannya adalah hanya melalui cinta cintalah cara yang paling pantas dan yang paling memenuhi syarat bagaimana kita membangun relasi jadi cinta yang menjadi landasan bagaimana saya berrelasi dengan yang lain dengan sesama saya manusia entah itu orang tua saya teman saya atau pasangan hidup saya pekerja saya hanya dengan cinta dan juga dengan pribadi yang maha tinggi Tuhan sendiri cintalah yang paling pantas yang paling memenuhi syarat bagaimana manusia itu berrelasi dengan sesama sesamanya manusia dengan orang lain hanya cinta jadi Bapak Ibu teman-teman bisa mengevaluasi bagaimana saya Bapak Ibu teman-teman selama ini sejauh ini berrelasi dengan sesama teman-teman sesama manusia keluarga suami atau istri anak-anak kerabat saudara saudari bagaimana relasi saya dengan sesama saya manusia apakah ini dilanaskan dengan cinta atau tidak jadi kita bisa evaluasi apabila tidak dengan cinta ini suatu peringatan yang harus kita harus kita lihat secara hati-hati sampai kita memperlakukan sesama kita sebagai objek semata secara reliktif cinta berawal antara dua pribadi manusia ini kita berbicara tentang laki-laki dan perempuan maksudnya nanti kita akan masuk ke dalam merana tapi ini masih dalam konteks umum cinta perawal jadi saya tidak berbicara tentang cinta yang romantis ini cinta sesuai dengan penjelasan dari satu pemasak mengininkan yang baik daripada yang lain sebagai yang lain secara jadi cinta perawal antara dua pribadi manusia ketika kedua-duanya menerima dan menyetujui sebuah kebaikan atau tujuan bersama yang kemudian melahirkan suatu ikatan khusus jadi sekali lagi apabila dua orang ini masuk dalam ikatan cinta ada satu landasan yang mengikat hubungan ini salah satunya cinta tapi juga ada tujuan bersama jadi ketika saya mau masuk dalam suatu hubungan membangun relasi dengan orang lain mungkin dengan taman saya atau mungkin dalam hubungan percintaan dalam hubungan pernikahan ini pasti ada tujuan bersama atau kebaikan bersama ini menjadi pegangan bagi dua orang yang sudah masuk dalam ikatan cinta hubungan ini selain di selain dijaga dan juga selain dilandasi dengan kebaikan atau tujuan bersama hubungan ini juga melahirkan suatu ikatan khusus nah dalam konteks laki-laki dan perempuan ikatan khusus ini disebut dengan pernikahan jadi kita berbicara tentang dua individu yang berbeda masuk dalam suatu hubungan yang dimotivasi yang dilandasi oleh cinta dan ketika mereka sudah masuk dalam ikatan cinta ini mereka memiliki tujuan bersama jadi mau dibawa kemana hubungan ini seperti itu apa sih maksud dari hubungan ini kemudian apabila sudah menjadi dalam hubungan ini terutama laki-laki dan perempuan ada ikatan khusus yang kemudian mau mengarahkan laki-laki dan perempuan ini ke suatu hubungan yang lebih serius lagi cinta yang sejati menghendaki timbal balik demi ketahanan dan keamanan jadi seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu tentang dasar metafisis cinta cinta itu nggak bisa hanya oke saya saya menginginkan yang baik kepada yang lain sebagai yang lain secara utuh dan hanya berhenti di situ saja tapi cinta yang baik atau persahabatan yang baik itu apabila dia yang saya cintai dia yang saya tujukan ungkapan cinta saya ini hasrat saya ini juga membalas cinta yang saya berikan jadi ada timbal balik oke misalnya itu juga ini harus dilandasi dengan habit habit jadi secara terus menerus oke kebiasaan harus terbiasa jadi secara terus menerus menginginkan yang baik jadi bukan hanya sekali saja besok saja atau lusa tapi setiap hari setiap detik menginginkan yang baik jadi oleh sebab itu selain ada timbal balik dan juga secara terus menerus menginginkan yang baik yaitu cinta itu sendiri ini akan membentuk melahirkan ketahanan dan keamanan jadi sangat penting dalam suatu ikatan cinta adanya hubungan timbal balik ini dan adanya juga menginginkan yang baik kepada dia yang dicintai secara terus supaya ketahanan dan keamanan tersebut terus terjaga jadi mungkin Bapak Ibu teman-teman yang sudah memiliki pasangan hidup atau memiliki pacar bagaimana sih cara mempertahankan supaya hubungan ini bisa berjalan terus secara lama dan pokok terus ada hubungan timbal balik dan Anda secara terus menerus menginginkan yang baik kepada dia yang Anda cintai hanya ketika cinta itu dibalas maka dua pribadi manusia akan menjadi kita yang bertindak jadi bukan hanya sekali lagi ketika sudah masuk dalam suatu ikatan yang lebih serius dan ada hubungan timbal balik ini yang juga menjadikan hubungan ini menjadi tahan dan aman jadi dua pribadi ini akhirnya menjadi kita yang bertindak jadi bukan hanya saya bukan hanya kamu mandiri terpisah tapi akhirnya menjadi satu dan kata yang dimunculkan ini akhirnya menjadi kata kita kita ini adalah cara berpikir yang yang selaras dengan tujuan bersama kebaikan bersama jadi bukan hanya ketika saya masuk dalam suatu hubungan bagaimana hubungan ini hanya memenuhi keinginan saya hanya memuaskan saya sendiri kemudian saya melupakan yang lain dia yang saya cintai tapi dengan kata kita ini artinya bahwa kita bergerak bersama ini satu tim satu tim ketika laki-laki dan perempuan memiliki hadiah atau sebuah pemberian bagi sesamanya masing-masing maka hadirlah apa yang dinamakan betrothed love oke sekali lagi ini dalam konteks laki-laki dan perempuan dan kita pelan-lahan sudah masuk ke satu hubungan yang serius ketika hubungan persahabatan ini sudah menjadi lebih dalam lagi oke dan ketika laki-laki sudi memberikan dirinya kepada dia yang dicintai kepada perempuan menjadikan dirinya sebagai hadiah atau sebuah pemberian dan sebaliknya juga nah bentuk cinta ini akhirnya akan melahirkan apa yang kita namakan betrothed love cinta yang memiliki karakter pertunangan oke nah kita lanjut merupakan sebuah pemberian cinta yang tanpa kompromi dimana aku aku yang sejatinya tidak bisa dipindah tangankan tidak bisa diesinkan jadi ini berbicara tentang keunikan keunikan ketika kita berbicara tentang kata aku saya ini kita berbicara tentang pribadi yang unik yang unik yang berbeda satu dengan yang lainnya saya berbeda dengan dia beskau kita sama-sama manusia tapi karena saya mengatakan aku saya ini sebenarnya mengungkapkan sesuatu yang unik di dalam diri subjektivitas dari manusia itu sendiri namun apabila sang aku ini sudah masuk dalam cinta ia sebenarnya merobekkan dirinya dan merelekan dirinya untuk menjadi suatu hadiah ini seperti suatu pengorbanan karena manusia itu memiliki kemampuan dan kesadaran untuk hidup secara independen dan pada kenyataannya manusia itu bisa hidup secara independen secara sendiri bisa tapi ada batasannya namun apabila aku ini sang aku pribadi manusia manusia ini akhirnya mau masuk dalam satu hubungan cinta satu ikatan cinta yang lebih serius ia kemudian menjadikan dirinya sebagai suatu hadiah ia kemudian memberikan dirinya secara tulus kepada dia yang dicinta pemberian pemberian seksual yang tanpa didasari oleh pemberian diri yang sejati ini kita sudah masuk dalam konteks pernikahan suami dan istri pemberian seksual di hubungan antara suami istri yang tanpa didasari oleh pemberian diri yang sejati akan dikosong dan bersifat fungsional belaka tanpa ada cinta kering tidak tulus memberikan dirinya kepada suaminya atau istrinya ini akan bersifat fungsional belaka sedangkan pemberian seksual yang sejati akan menjadi cara untuk membuatkan pemberian dirinya sesungguhnya ada makna yang indah dari kata bersetubuh mungkin seringkali kata bersetubuh ini dipahami dari sisi kriminalitas namun dari kata bersetubuh ini menurut saya ini mengungkapkan kesatuan di bersetubuh jadi menjadi satu tubuh jadi ketika suami istri ini bersetubuh memberikan diri masing-masing secara seksual dalam hubungan suami istri ini bukan lagi menjadi dua tapi menjadi satu daging menjadi satu tubuh apabila ini didasari oleh pemberian diri yang sejati sekali lagi dengan memberikan diri yang sejati suami istri dalam hubungan seksual hubungan cinta suami istri bapak ibu suami istri ambil bagian dalam karya penciptaan alam karena ini merupakan suatu sakramen sakramen pernikahan ini merupakan suatu sakramen apabila pemberian diri ini tulus dan suci dilandasi oleh cinta yang benar-benar tulus cinta yang benar-benar bersifat seperti kristus yang memberikan dirinya memberikan tubuhnya untuk menyelamatkan maka sakramen pernikahan ini juga bisa menunjukkan pasangan suami istri bahkan dalam hubungan seksual antara suami istri aspek kekudusan ini juga tetap terjaga ketika bapak ibu memberikan tubuh bapak ibu yang merupakan suatu ungkapan pemberian diri ini kita bisa lihat bagaimana dalam kisah pencipta ini Allah sebenarnya memberikan dirinya jadi sama ketika bapak ibu masuk dalam hubungan seksual hubungan suami istri bapak ibu ambil bagian dalam kisah karya penciptaan Allah jadi artinya ada yang kudus ada yang mulia dari hubungan suami istri dari bersetubuh dalam konteks pernikahan pemberian diri yang setara antara laki-laki dan perempuan termasuk dalam hubungan seksual hanya akan menjadi layak apabila berada dalam ranah institusi pernikahan jadi pemberian diri seperti ini lewat tubuh dalam konteks hubungan seksual ini hanya layak dalam ranah institusi pernikahan dan hanya dalam sakramen pernikahan bentuk pemberian diri yang seperti ini pemberian diri dengan lewat tubuh yang merupakan ungkapan cinta akan benar-benar menjadi sarana kekudusan oleh sebab itu gereja mengajarkan bahwa diluar dari konteks pernikahan seperti ini manusia tidak bisa memberikan dirinya tubuhnya kepada yang lain karena mengapa? karena tidak ada ikatan karena tidak ada janji seperti hubungan hubungan seks sebelum nikah di luar nikah ini ini kan bisa saja disalah artikan sebagai suatu ungkapan cinta tapi tidak karena tidak ada ikatan jadi ini rentan untuk untuk terpisah dan banyak sekali dengan budaya kita yang mengizinkan hal seperti ini seperti gonta-ganti pasangan jadi seks bebas ini seperti hal yang lumrah tapi dalam konteks pernikahan ikatan ini sangat terjaga bahwa saya hanya bisa memberikan apabila pemberian itu utuh hanya kepada satu orang saja ketika saya mengungkapkan cinta saya hanya kepada satu orang saja ini alasan mengapa pernikahan kita ini menurut kami karena apabila pemberian itu utuh dan tulus ini hanya bisa diberikan kepada satu orang apabila hatimu ini tercurahkan secara utuh dan tulus ini hanya bisa diberikan kepada satu orang saja tidak bisa dalam konteks pernikahan tidak bisa kepada dua orang mengapa karena ini jaminan dari keterikatan antara suami istri ini tetap terjaga apabila monogami pernikahan bukan hanya merupakan suatu realitas antara pribadi melainkan juga sebuah institusi sosial kemasyarakatan jadi betapa pentingnya institusi pernikahan yang merupakan definisi dari keluarga dalam konteks sosial kemasyarakatan jadi banyak sekali usaha-usaha untuk meruntuhkan institusi pernikahan di zaman kontemporer zaman modern kita pada saat ini bagaimana hidup berkeluarga ini dilihat sebagai sesuatu yang tidak tidak lagi tidak lagi trendy tidak lagi diinginkan oleh kaum muda saat ini namun apabila kita pikir lebih dalam bahwa keluarga institusi pernikahan ini merupakan pilar-pilar dari kehidupan sosial kemasyarakatan yang harus dijaga dan masyarakat keluarga juga itu sangat tergantung kepada institusi pernikahan demi keberadaannya sehingga harus selalu melindungi keluarga negara juga harus menjamin dalam hukum-hukumnya dan harus tetap menjaga setiap keluarga setiap institusi pernikahan jadi tidak bisa dengan begitu saja dikesampingkan bahkan dihilangkan dalam kehidupan sosial kemasyarakat jadi masyarakat itu sendiri negara itu sendiri akan menjadi kuat apabila setiap keluarga ini memiliki keterikatan atau hubungan yang kuat jadi perkuat sektor-sektor kekeluargaan kemudian negara itu akan menjadi kuat karena siapa manusia itu sendiri akan banyak sekali dipengaruhi dari bagaimana keluarga itu kehidupan keluarga itu di jalan jadi betapa pentingnya meskipun ini suatu struktur yang sangat kecil tapi ini merupakan pilar-pilar dari kehidupan suatu negara kehidupan bermasyarakat kehidupan keluarga institusi pernikahan itu sendiri harus tetap dijaga nah sekarang kita mau masuk secara khusus tentang makna kemempelaian tubuh jadi kata mempelai spousal meaning ini sudah secara langsung berbicara tentang relasi atau keberpasangan jadi saya tubuh kita ini memiliki pasangan maksud dari keberdahan tubuh ini tidak bisa hanya ada eksis di dunia ini sendiri tanpa yang lain bahwa pada kenyatanya ketika tubuh ini diciptakan sekali lagi apabila kita mengacu kembali kepada pengalaman Adam di kitab kejadian bagaimana akhirnya Adam itu menyadari bahwa dia ini sendiri dan itu sebenarnya juga berbicara tentang makna dari tubuh kita bahwa tubuh ini memiliki makna kemempelayan keberpasangan yang paling sepadan adalah manusia yang sederajat sekodrat sehatikat dengan dirinya jadi tubuh ini sekali lagi memiliki makna kemempelayan keberpasangan tubuh mengungkapkan pemberian diri dari pribadi manusia makna kemempelayan tubuh ini berakar dalam harikat manusia sudah saya jelaskan tadi dari pengalaman Adam mungkin dari pengalaman Bapak Ibu sendiri sebelum memiliki pasangan bahwa sebenarnya secara hakiki saya kodrati sudah ada dorongan bahwa kita ini tidak bisa hidup sendiri bahkan pada kenyataannya bahkan tanpa harus berbicara tentang pernikahan atau hubungan berpacaran kita ini ada di dunia ini tidak dengan sendirinya tiba-tiba muncul di mana mungkin di hutan atau sebagainya tapi kita dilahirkan dalam suatu keluarga artinya apa tubuh saya keberadaan saya pribadi saya ini berasal dari orang tua saya berasal dari keluarga jadi sejak semula dari awal bahwa kita ini hadir dalam suatu komunitas dalam suatu persekutuan yang memiliki individu atau pribadi manusia yang berbeda jadi ada relasi ini sudah berakar dalam bagikan manusia itu sendiri magna kememperlahian tubuh paling nampak dalam aktivitas seksual antara pasangan suami istri yang paling klok paling nampak paling sempurna secara secara manusiawi ini itu antara dalam pasangan suami istri dalam hubungan suami istri namun makna ini tidak hanya terbatas pada perkawinan ya secara ordinary secara biasa manusia ini akan makna kememperlahian tubuh manusia ini akan mencapai kesempurnaannya dalam hubungan pernikahan antara suami dan istri namun menurut santu yang respons kedua dan secara sejarah pengalaman kita sebagai manusia secara kodrat makna ini tidak hanya tertutup atau khusus secara eksklusif mengacu kepada sakramen pernikahan atau pasangan suami istri namun makna kememperlahian ini atau relational ini keberpasangan ini nampak juga dalam kehidupan selibat seperti kami brother romo sus dan sebagainya atau mereka yang single hidup sendiri yang mengabdi kepada gereja dengan memberikan tubuh mereka dalam satu relasi kepada sesamanya jadi bukan tidak harus relasi yang romantis seperti suami istri tapi bagaimana tubuh ini diberikan kepada yang lain pemberian diri ini nampak dalam bentuk-bentuk yang berbeda tapi dalam secara secara ordinary secara apa namanya secara biasanya kesempurnaan dari makna kememperlahian tubuh ini akan nampak dalam hubungan suami istri dalam sakramen pernikahan perkawinan yang merupakan communion of persons persekutuan persekutuan pribadi manusia communion of persons dan pemberian diri yang tulus merupakan sebuah ungkapan cinta yang mendalam yang harus senantiasa memiliki karakter unity di dalam setaman pernikahan ada unsur unity yaitu kesatuan antara pasangan suami dan istri namun juga bagaimana tubuh ini karena kita berbicara tentang tubuh laki-laki dan perempuan yang memiliki kemampuan untuk terbuka atau melahirkan buah-buah kehidupan makanya akan menamakan aspek prokreatif jadi dalam sakramen perkawinan hubungan antara suami istri dua aspek ini akan nampak hubungan suami istri yang lewat pemberian dirinya tubuh ini memiliki tempat yang sangat khusus jadi ada kesatuan namun juga terbuka untuk melahirkan buah-buah kehidupan ada juga ketika keturunan sudah ada lahirlah keturunan dari hubungan ini aspek berikutnya itu yang penting juga adalah bagaimana pendidikan kepada anak-anak bukan hanya pendidikan secara formal tapi pendidikan informal dalam kehidupan keluarga bagaimana mendidik anak-anak menjadi sosok yang baik sosok yang sopan dan santun sebagainya jadi tiga unitif kesatuan antara suami istri prokreatif dan juga pendidikan pendidikan anak-anak dalam konteks perkawinan tubuh dan seksualitas manusia dicirtakan untuk selalu menampilkan dua karakter ini ini yang utama yang ketiga juga sangat penting dari tujuan perkawin ini pernikahan ini ini yang digunakan untuk mengevaluasi bagaimana moralitas dari tindakan-tindakan manusia yang berhubungan dengan tubuh jadi mungkin kita misalnya salah satu contoh yaitu tentang masturbasi bagaimana kita menganalisa secara moral tindakan masturbasi ini dari dua aspek ini apakah ada aspek unitifnya dan aspek prokreatif aspek unitif dalam masturbasi pastinya tidak ada karena tidak ada kesatuan antara pasangan suami istri prokreatif apalagi prokreatif dalam masturbasi pasti tidak akan melayangkan dua pertanyaannya ini merupakan suatu penyimpangan bukan hanya penyimpangan tapi ini merupakan suatu dosa dosa besar karena tidak sesuai dengan aspek atau karakter dari pemberian tubuh yang sempurna dalam suatu sekramen perkawinan unitif dan prokreatif oke jadi sudah saya jelaskan bagaimana aspek prokreatif ini juga sejalan dengan karya penciptaan ala kita ikut ambil bagian dalam karya penciptaan ala dorongan dari laki-laki kepada perempuan dan sebaliknya di dalam mencapai kebaikan bersama dan dalam hubungan cinta nampak dalam dorongan seksual oke nah dorongan seksual ini hanya akan mencapai kesempurannya akan layak untuk disalurkan oke hanya dalam konteks pernikahan ketika sang suami memberikan tubuhnya dalam suatu hubungan cinta kepada istrinya nah dorongan seksual ini hanya akan layak diarahkan dalam konteks pernikahan seperti yang kita pelajari dari santan seksual dorongan badani seperti saya jelaskan minggu yang lalu namun kita sadar bahwa kita ini tidak berada dalam ranah perkawinan atau kita ini tidak status menikah tidak menjadi pasangan suami atau istri dorongan seksual ini harus kita gendalikan gendalikan oke caranya banyak sekali karena dorongan seksual ini berbicara tentang bagaimana tubuh ini mau memberikan diri mencari ini mencari yang lain mengarah kepada yang lain ini maksud dari dorongan seksual tapi apabila kamu ini single kamu sudah tidak memiliki pasangan hidup bagaimana kamu menyadarkan dorongan seksual ini ini bagi santan masaklinas ini harus diarahkan dibantu oleh akal pikiran kita jadi bagaimana kita memberikan diri kita ini dengan cara-cara yang lebih bermanfaat oke membantu sesama dan sebagainya jadi dorongan seksual ini sekali lagi akan mencapai kesempurnaannya mendapat konteks yang pantas hanya dalam ranah perkawinan dorongan seksual di dalam diri manusia sejatinya merupakan lebih dari sebuah karena manusia memiliki akal pikiran dan tanda bebas makanya mampu untuk menentukan dirinya karena tidak setiap hari manusia ini memiliki dorongan seksual kalau setiap hari setiap detik ini artinya ada yang salah dalam tubuh anda jadi mungkin anda bisa ini bukan saya seorang ahli tapi saran saja mungkin apabila ini setiap detik memiliki dorongan seksual yang tak terkendali ada baiknya anda berkonsultasi kepada dokter atau yang paham tentang hal-hal seperti ini namun karena dorongan seksual ini terjadi setiap saat akhirnya kita dengan akal pikiran kita bisa menyalurkan mengarahkan dorongan seksual ini kepada yang baik tidak apabila misalnya anda ini bukan seorang yang dalam status menikah bagaimana dorongan seksual ini bukan disalurkan dengan sesuatu yang maksiat atau sesuai dengan kehidupan moral seorang katolik tapi bagaimana dorongan seksual ini sekali lagi seperti saya sampai yang tadi ini sebenarnya berbicara tentang bagian tubuh kita ini mau mencari pasangan atau mau membagikan dirinya kepada yang lain jadi ukapannya bisa disalurkan dengan cara-cara yang baik membantu sesama olahraga atau sebagainya belajar dan banyak mengekspresikan diri dengan segala talenta yang ada ini menurutkan cara bagaimana kita menyalurkan dorongan seksual dengan demikian manusia pada hakikatnya mampu menempatkan diri jauh dari kesakan penalurinya penyelamat penguasaan diri dorongan seksual hanya bisa dipahami secara utuh dalam konteks cinta dan hubungan yang saling melengkapi antara dua jenis kelamin laki-laki dan kekuan selagi dalam konteks pernikahan ini yang paling pas yang paling layak yang paling sempurna dalam menyalurkan mengarahkan dorongan seksual terakhir jadi kita sekarang berbicara tentang penembusan tubuh jadi santoyan espos kedua dari teologi tubuhnya berbicara juga tentang bagaimana tadi kejatuhan manusia segala tendensi kesendirian manusia untuk berbicara sambil tubuh ini disetarakan dengan objek yang bisa dieksploitasi direduksi dijadikan semata sebagai saran penguasa nafsu namun masih ada harapan masih ada harapan kepada manusia yang memiliki segala tendensi kejendirian seperti ini masih ada harapan bagi kita harapan ini berasal dari Allah sendiri lewat misteri inkarnasi sang sabda yang menjadi daging mengambil tubuh manusia menyediakan tubuh manusia ini menjadi saran keselamatan oleh sebab itu tubuh juga bisa dijadikan sebagai saran keselamatan apabila kita memiliki gejolak-gejolak seksual seperti ini atau mungkin tendensi kedagingan yang tidak sesuai dengan ajaran wakil katolik mungkin bagaimana kita memiliki kecenderungan atau tendensi untuk melakukan dosa bagaimana lewat penembusan tubuh ini kita diajak untuk berdisi sejenak melihat bagaimana tubuh ini bisa ditembus johonis kelas kedua menegaskan bahwa pemahaman kristiani akan penembusan tubuh bukan merupakan suatu bentuk pengesahan aliran manikianisme yang melihat pandangan bahwa tubuh adalah jahat jadi ajaran manikianisme ini melihat bahwa semua yang materi termasuk tubuh semua yang diciptakan yang materi yang tampak bisa disentuh ini adalah yang jahat berasal dari yang jahat bukan seperti itu jadi pesan dari johonis kelas kedua dalam tilgi tubuh bukan mau menegaskan bahwa tubuh ini satu yang jahat akhirnya harus ditebus tidak tidak seperti itu tubuh sekali lagi merupakan suatu sakramen yang mengungkukan yang ilahi namun apa yang harus ditebus penembusan hanya menunjuk kepada keberdosaan manusia oke dimana ia telah kehilangan pengertian yang sejati akan makna kemempelain tubuh yang di dalamnya kebebasan roh mengungkapkan dirinya di tubuh kita ini dari awal penciptanya sama sama seperti ini tapi karena kejatuhan ada tendensi di dalam tubuh ini besakan badaniya naluri hasrat hawa nafsu yang bisa mengarahkan kita kepada keberdosaan yang seperti ini karena sudah ada melekat di dalam tubuh karena keberdosaan karena kejatuhan dosa asal inilah yang harus ditebus jadi sekali lagi bukan semerta-merta santoyanis koskiwa memandangkan tubuh tubuh ini jahat bukan tapi keberdosaan tendensi ini yang harus ditebus supaya tendensi-tendensi ini menjadi terarah kita yang memiliki tubuh manusia secara utuh memiliki kecenderungan kejolak kejolak dalam tubuh ini menjadi terarah disintegrasi kejolak-kejolak ini apabila tidak bisa diarah diatur dengan baik ini sebenarnya yang menyebabkan kita menjadi cenderung untuk melakukan penyimpangan penyimpangan keberdosaan tapi apabila kita bisa mengendalikan kita bisa menguasai diri kita jadi segala kejolak ini kita coba tata secara rapi kita atur kita arah akhirnya muncullah suatu integritas diri seorang integritas adalah seorang yang memiliki acuan atau arahan hidup yang solid yang kuat dia bisa mengatakan ya ini yang saya inginkan ini hal yang baik apabila terjadi disintegritas dia bisa menata secara rapi mengarahkan segala kejolak ini maka segala penyimpangan akan terjadi nah salah satu cara untuk menebus tubuh kita adalah hidup dalam kemurnian ini cuma ungkapan bahasa Inggris dari apa yang saya sampaikan tadi bagaimana kita mengendalikan diri kita menguasai diri kita bagaimana kehendak bebas kita ini kita gunakan dengan baik bukan dengan menghendaki dengan kebebasan yang kita memiliki akhirnya kita menyalahgunakan dorongan-dorongan ini kita akhirnya menyalurkan segala hasrat hasrat kejolak dalam diri kita ini tidak kepada sesuatu yang baik dan terarah tapi kepada sesuatu yang yang buruk yang tidak sesuai dengan ajaran moral tidak sesuai dengan maksud dari tubuh kita yang diciptakan oleh Allah ini bisa menyebabkan kehidupan yang tidak bahagia jadi disintegritas ini tentu saja orang yang tidak 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 solid satu disintegritas ini pasti tidak karena dia tidak paham dia tidak tahu apa yang dia inginkan jadi dengan cara hidup dalam kemurnian yaitu adanya penguasain diri kebebasan kita maka kita bisa jadi integral sosok yang integral sosok yang satu dan bisa hidup bahagia manusia hendaknya mencari makna dari keberadaannya dan kemanusianya dengan mengarahkan diri sepenuhnya pada misteri penciptaan hingga penemusan jadi bagaimana kita bisa mengevaluasi keseluruhan hidup kita tubuh kita ajakan santoyan yang seluruh adalah dengan melihat mulai dari misteri penciptaan sampai penemusan bagaimana maksud Tuhan makna dari kita yang diciptakan dengan tubuh yang kita miliki ini dari awal itu maksudnya seperti apa apa sih maksud dari tubuh yang saya miliki jadi dari misteri penciptaan sampai penemusan nah dari penemusan sampai penembus yang lewat sengsara dalam dagingnya dalam tubuhnya bagaimana kita bisa memahami tubuh yang kita miliki apakah tubuh ini pantas untuk kita berikan kita korbankan dengan melakukan hal-hal yang dosa atau dari cerminan kasih Yesus yang wafat disalit dengan tubuhnya dan daging yang dicabik-cabik memberikan tubuhnya sebagai suatu ungkapan cinta yang dalam ini kita bisa lihat kita bisa mengevaluasi kita bisa menyimak kembali memahami kembali makna dari tubuh kita mulai dari misteri penciptaan hingga penemusan apabila kita bisa melihat secara total makna maksud dari keberadaan tubuh kita dengan kita hidup dalam ketubuhan kita lewat misteri penciptaan hingga penemusan maka manusia itu akan benar-benar memahami siapa dirinya dengan segala maskulinitas dan feminitas yang dia miliki dia akan menemukan jawaban akan pertanyaan tentang makna dari tubuh manusia jadi satu yang mengajak kita untuk kembali ke ajaran gereja kembali kepada misteri penciptaan dan penemusan jadi jawabannya bukan di luar tapi di dalam bukan di luar bukan dari kebisingan kebisingan budaya kontemporer yang sekuler tapi jawabannya ada di dalam menggali lebih dalam lagi makna dari tubuh kita makna dari seksualitas kita makna dari relasi kita makna dari hidup sebagai suami istri makna dari pemberian diri kita dalam cinta dalam misteri penciptaan hingga penemusan di dalam gereja katolik di ajaran gereja katolik demikian dari saya terima kasih ya thank you Praterambang saya saya dari tadi menyimak dan membaca juga beberapa artikel yang dikirimkan di grupnya kelas sepat ini tentang teologi tubuh juga ada banyak pertanyaan di kepala saya yang juga akan saya tanyakan tapi sebelumnya saya akan mendahulukan pertanyaan dari peserta terlebih dahulu pertanyaan kita langsung diskusi gak apa-apa ya oke pertanyaan pertama bagaimana dengan dengan argumen teologi tubuh kemempelayan tubuh makna kemempelayan tubuh kemudian bagaimana menjelaskan kepada mereka yang yang mempercayai atau menghidupi nilai-nilai poligami kerambang karena poligami juga diakini sebagai jalan yang ada pahalanya ada nilai baiknya nah kemudian bagaimana menjelaskan saya tidak akan apa namanya tidak akan melihat dari konteks di luar tapi di dalam kehidupan umat juga di pedalaman di gereja juga beberapa orang masih melakukan praktek poligami di suku-suku tertentu bagaimana melihatnya oke terima kasih atas pertanyaannya memang dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin dalam kultur kita budaya kita bahkan di Indonesia kita hidup kita sebagai seorang katolik hidup berdampingan dengan tetangga atau bahkan dalam masyarakat yang mengesahkan ini ajaran pernikahan poligami artinya hidup dalam misalnya suami memiliki empat atau lima istri kita tahu apa itu poligami ya mereka pastinya memiliki alasan-alasan tertentu mereka memiliki landasan-landasan teologis atau keberagaman tertentu yang mengesahkan ajaran mereka jadi mungkin dari ajaran agama mereka atau cara kepercayaan mereka bahwa poligami itu sesuatu yang sah jadi bukan sesuatu yang 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 salah tapi kalau kita mengacu kepada ajaran kerja katolik mungkin pertanyaannya apakah apakah kita akhirnya pantas dan memiliki hak untuk menghakimi mereka mengatakan mereka ini adalah seorang yang harus dijauhi bahwa mereka ini adalah seorang yang berada dalam hal yang salah akhirnya kita menjadi sosok yang 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 bukan seorang yang kristian yang bukan seorang yang katolik tapi dalam dalam ranah menjelaskan ini 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 penjelasan kita jadi satu yang mau saya tekankan adalah bahwa kita harus respect itu jawaban saya pertama kita harus respect bahwa ada alasan atau latar belakang mengapa beberapa orang dari masyarakat kita atau bentuk kepercayaan agama tersebut ini mengizinkan poligami jadi ini mungkin kita tidak ketahui oleh karena itu kita harus respect saja respect tapi dari ajaran kita sendiri mengapa kita menginkan kita benar-benar percaya bahwa yang satu daging itu adalah yang benar-benar diinginkan Allah seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ini sesuai dengan pewayuan Allah Allah menciptakan Allah mereka akhirnya hidup menjadi suami istri dalam satu daging karena jalinan ini saya memfokuskan ini keterikatan ini antara suami dan istri dalam suatu hubungan monogami ini sangat-sangat terjamin apabila kamu benar-benar memberikan cintamu yang utuh kepada satu orang kamu benar-benar yakin bahwa jalinan ikatan kasih ini tidak akan terpisahkan karena kamu tidak membagikannya kepada yang lain ini dari sisi praktis kamu itu yakin kemanapun kamu pergi misalnya LDR long distance relationship karena kamu yakin bahwa kamu benar-benar mencintai dia yang kamu cintai dan dia yang cintai benar-benar mencintai kamu kemanapun kamu pergi apapun bentuk perjalanan kamu sejauh perjalanan baik dengan siapapun kamu berlasi teman seperti apapun kamu tidak akan merasa cemburu kamu tidak akan merasa takut bahwa dia akan menjadi dia yang kamu cintai bahkan kamu sendiri pun akan berlaku curang karena kamu yakin bahwa ikatan itu sangat-sangat kuat ini adalah hal baik dari monogami dan ikatan monogami ini menjadi sangat eksklusif 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 bukan berarti bahwa ini eksklusif yang mencekik tapi eksklusif bahwa ini sebenarnya mencerminkan bagaimana ada kesatuan jadi ada kesatuan ketergatan yang satu ini sangat-sangat bisa membantu untuk bisa mencapai kepada tujuan yang baik antara suami dan istri ini sangat sangat-sangat kuat jadi satu tadi dari landasan bibelis apa yang sudah disatukan manusia tidak bisa diceraikan Allah menciptakan ada na'awan mereka menjadi satu daging yang kedua ada aspek sosial mungkin sesuatu yang baik aspek sosial sesuatu yang baik bahwa ada yang ada yang sangat benar-benar menjamin dari kehidupan mereka seperti itu jadi kita hanya bisa menjelaskan ini ini ajaran dari gejah katolik mengapa berbeda dengan yang lain menurut saya pertanyaan seperti itu bagaimana kita bisa menjelaskan jadi bukan menghakimi bahkan membenci jadi setiap kepercayaan itu memiliki landasan teologis atau keberaman yang berbeda tapi dari sisi kita sebagai suara katolik ini kepercayaan kita bahwa ini kewayaan Tuhan dan juga ini bentuk yang sangat-sangat dalam suatu ikatan perekamanannya monogami ini sangat-sangat bisa apa namanya sangat-sangat bisa membantu untuk mengembangkan diri suami-istri sebagaimana itu juga untuk anak-anak ketika cinta itu satu utuh terarah ke satu orang dan tidak terbagi jadi tidak ada kemungkinan untuk terpecahkan seperti itu semoga bisa menjawab lanjut dari diskusi tentang bagaimana monogami dan poligami ini ada satu pertanyaan yang juga menarik dari salah satu peserta apakah kemudian secara iman hubungan cinta yang dijelaskan dalam teks kitab suci ataupun dalam teks gereja itu kemudian harus diterjemahkan sebagai monogami terjemahannya karena kalau dalam kitab suci penekanannya lebih pada tidak menceraikan tidak hidup dalam perzinahan tidak hidup dengan pasangan lain lalu bagaimana kalau kemudian ternyata pernikahannya dalam tanda putih kesepakatan legal dan lain apakah itu kemudian menjadi terjemahan yang sah bahwa kitab suci ini hanya kemudian diluruskan pada persoalan monogami saja apakah seperti itu terima kasih monogami ini sebenarnya adalah boleh saya bilang tumpahan atau efek dari cinta yang eksklusif cinta yang yang kita artikan tadi sebagai memberikan diri yang utuh dan satu cinta yang dimana dari pengalaman Adam itu yang menginginkan satu sosok yang sepadan dengan dia jadi tumpahan atau overflowing atau efek dari bentuk cinta ini adalah monogami jadi bukan berarti bahwa monogami itu yang kita tekankan tapi misalnya monogami hidup berpasangan satu sebagai satu suami istri tapi dalam kehidupan sehari-harinya meskipun satu sebagai satu pasangan tanpa ada yang lain tapi tidak ada cinta sama saja jadi yang menjadi landasan yang utama dan paling penting adalah cinta itu sendiri terutama cinta yang merupakan pemberian diri yang utuh dan tulus yang mengarah kepada satu orang nah overflowing atau tumpahan atau efek atau akibat dari bentuk cinta seperti ini akhirnya menerikan suatu cinta yang monogamous cinta yang satu itu penjelasan saya jadi yang utama itu adalah cintanya itu sendiri cinta itu harus ditekankan cinta itu yang harus di ekspresikan secara utuh oleh sebab itu kita mengatakan akibatnya the effect of it the overflowing overflow of that love is the monogamous aspect of that love tapi kedua-duanya saling saling berhubungan saling berhubungan karena ada juga misalnya dalam kisah orang tua kita nenek moyang kakek nenek kita hidup dari awal mulai menikah sampai akhir kita bersama tapi mereka seperti apa ya menikah seperti menikah yang arrange marriage dipersatukan ketemu pas nikah aja banyak cerita seperti itu kemudian mereka memutuskan untuk hidup satu sebagai satu pasangan monogamous tapi akhirnya cinta itu perlahan-lahan karena mereka baru bertemu perlahan-lahan terbentuk jadi sepertinya pernikahan yang monogamy itu melahirkan suatu cinta yang dalam itulah saya sebutkan tadi monogamy dan cinta itu saling saling berkaitan satu sama lain tapi yang mau saya tekankan disini meskipun kelihatan hidup satu berpasangan monogamy tapi apabila cinta itu tidak ada ya sama saja itu seperti kertas putih yang tanpa ada tulisan yang bermakna seperti itu itu jawaban saya terima kasih saya ada pertanyaan begini ketika John Paul II ini kemudian berbicara tentang teologi tubuh tentang bagaimana tubuh itu kemudian koreksi kalau bahasa saya keliru di sakral tubuh kemudian menjadi dilihat sebagai sebagai satu yang sakral tempat tadi dikatakan juga tubuh dalam hal mempelai tubuh tentang bagaimana tubuh itu bisa dibawa untuk kepada Tuhan juga kemudian saya mikir kayak gini apakah kemudian John Paul II itu dalam gagasannya tentang tubuh ini juga strik memisahkan antara tubuh jiwa dan roh itu atau dia melihat tubuh dan jiwa ataupun roh itu sebagai satu kesatuan yang sebenarnya gimana ya satu kesatuan aja apakah se-strik Plato memisahkan tubuh dan jiwa apakah seperti itu bagaimana John Paul II melihat tubuh dan jiwa terima kasih trio atas pertanyaannya jadi Bapak Ibu teman-teman ini pertanyaan filosofis karena sudah tadi mencoba mengkaitkan dengan Plato jadi Plato ini punya paham yang banyak beberapa komentator Plato yang menerjemahkan pemikiran Plato sebagai seorang idealis artinya tubuh dan jiwa dan jiwa ini soul and the body ini dua entiti dua substansi yang terpisahkan benar-benar terpisahkan jadi tubuh ini yang memenjarakan jiwa jadi jiwa ini supaya menjadi sempurna itu bukan dipenjarakan oleh tubuh tapi dengan cara mengingat remembering nah kita tahu seperti saya sampaikan tadi bahwa Yonis Paul II ini tidak terinspirasi oleh Plato yang menjadi inspirasi pemikiran Yonis Paul II ini adalah Aristotle dan Santo Thomas Afinas dari Santo Thomas Afinas pada pertemuan kita yang pertama saya sudah jelaskan bahwa manusia ini adalah kesatuan yang substansi antara jiwa dan raga jadi ketika Santo Yonis Paul II berbicara tentang tubuh dia ini bukan berarti Santo Yonis Paul II ini hanya fokus kepada tubuh bahwa ada keterpisahan seperti Plato tadi antara tubuh dan jiwa tapi Santo Yonis Paul II bagaimana ya dia seperti gini bahasa bebasnya tidak perlu lagi dia menjelaskan antara kesatuan tubuh dan jiwa sudah jelas manusia itu tubuh dan jiwa tapi sekarang yang saya ingin fokuskan adalah bagaimana tubuh ini harus diperhami sesuai dengan misteri penciptaan Allah jadi objektivitas secara keseluruhan manusia itu tidak hilang jadi bagi Santo Yonis Paul II tidak perlu dijelaskan lagi bahwa oke tubuh ini adalah kesatuan di warna raga ini sudah jelas karena fondasinya adalah itu implisit dalam teologi tubuhnya Santo Yonis Paul II tapi yang mau ditegaskan dan mau difokuskan oleh Santo Yonis Paul II adalah bagaimana ini kritik terhadap paham-paham utilitarianisme yang melihat tubuh sebagai sarana pemuasa nafsu objek seperti benda-benda yang lainnya sebagainya yang bisa di eksekretasi seperti itu jadi sekali lagi bukan bentuk pemisahan antara jiwa dan neraka tapi itu ada tidak perlu lagi dijelaskan itu sudah bagi Santo Yonis Paul II sudah jelas bahwa manusia itu adalah kesatuan antara jiwa dan neraka yang mau dijelaskan adalah bagaimana seringkali treatment perlakuan terhadap tubuh ini justru mau memisahkan jiwa dan neraka yang fokus kepada tubuh tapi aspek spiritualnya yang hilang jadi manusia itu hanya suatu bongkahan atom bongkahan indera atau bongkahan organ-organ tubuh dan sebagainya jadi benar-benar hal yang materi tapi enggak sekali lagi tubuh ini adalah ciptaan Allah yang satu dan juga merupakan identitas dari manusia itu siapa manusia itu adalah tubuhnya juga seperti itu ya makasih Pak Ibu apakah masih ada pertanyaan lain lagi pertanyaannya berat-berat semua saya yang enggak belajar aku yang enggak belajar teologi ini kalau tadi ditanya barang-barang gini mati aku enggak bisa jawab bapak teologiku lemah ada pertanyaan lain tapi misalnya Bapak Ibu ingin bertanya saya minggu depan akan berbicara tentang mungkin yang sedikit kontroversal tapi ini saya menjabarkan fondasinya fondasi teologis tapi minggu depan saya akan menyampaikan sesuatu yang kontroversial seperti homoseksualitas seperti transgender dan sebagainya kita akan bahas secara lebih dalam dengan menganalisa fenomena seperti ini yang terjadi terutama di budaya barat dan mulai masukkan ke negara Indonesia yang notabene masih ortodok masih tradisional tapi perlahan terutama lewat sosial media jadi beberapa ide tentang ini transgender ini mulai masuk jadi kita akan analisa secara kritis dan bagaimana kita sebagai seorang katrolik mencoba untuk memahami dan juga bagaimana kita membangun relasi dengan mereka yang dipaham ini saya akan bahas secara khusus di kelas kita minggu depan iya apa namanya apalagi barusan tuh ini bisa jadi referensi diskusi juga minggu lalu atau berapa lalu tuh ada berita tentang gereja di Jerman yang pastornya memberkati pasangan yang homoseks bisa jadi contoh kasus minggu depan kita bahas itu maksud dari surat dari deklarasi dari gereja katolik bagaimana memberkati mereka yang mau masuk dalam pernikahan sesama jenis itu tidak boleh apakah itu berarti bahwa gereja katolik ini sangar tidak memiliki hati yang kompasian seperti itu jadi itu yang kita mau bahas secara pelan lebih detail minggu depan ini ada pertanyaan nih jika kita merujuk pada perjanjian lama banyak nabi ini konteks historis itu sebenarnya diperkenankan poligami konteks historis di kitab perjanjian lama demikian juga tidak ada larangan atas poligami apakah ajaran monogami kemudian diperbarui dalam perjanjian baru terutama oleh Santo Paulus atau sejak kapan terjemahan sejak kapan monogami ini kemudian menjadi ajaran iman ajaran sakramental dalam hidup gereja karena dari catatan sejarah di kitab suci ada juga kok nabi-nabi yang poligami gimana jadi benar terima kasih atas pertanyaannya benar dalam kitab perjanjian lama kita tahu bahwa ada nabi-nabi atau mungkin masyarakat Israel bangsa Yodi pada saat itu yang juga dipengaruhi oleh bangsa-bangsa tetangga bangsa-bangsa di luar bangsa Israel itu hidup dalam ini pernikahan yang poligami seperti itu kapan mulainya ejaran monogami sekali lagi kembali kepada pembahasan Santo Yanis Paulus kedua dalam teologi tubuhnya ketika ia memuat firman perkataan dari Tuhan Yesus pada mulanya tidaklah demikian jadi dikatakan bahwa apakah boleh menceraikan jadi mungkin mencerahkan istrinya untuk perempuan yang lain wanita yang lain nah Tuhan Yesus mengatakan pada mulanya tidaklah demikian Tuhan Yesus mengatakan apa yang telah disatukan tidak boleh dicerahkan artinya selamanya kamu hidup untuk dan bagi dia yang telah diberikan kepadamu artinya kan monogami jadi ini adalah suatu ajaran yang sangat-sangat revolusioner siapa yang memulanya Tuhan Yesus sendiri jadi kita bisa katakan bahwa ajaran melugami dalam tradisi kerja katolik dimulai dari Tuhan Yesus sendiri ini bukan rekayasa kerja katolik sendiri jadi Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan seperti itu yang Tuhan Yesus acukan dalam sekali lagi bahkan dalam perjanjian lama tapi pada mulanya dalam kitab kejadian namun tadi kan seperti saya sampaikan bahwa Tuhan Yesus mengatakan karena kedegaran hatimu lah maka Musa itu memberikan perizinan supaya kamu boleh menceraikan atau hidup dalam suatu peringkat kami seperti itu nah dalam tulisan-tulisan santu Paulus sendiri kita sudah bisa menemukan ajaran menegani seperti ini karena Santo Paulus ini memiliki teologi yang melihat bahwa parusia atau ketangganan Yesus yang kedua ini sangat imejit dalam dalam during the lifetime of the apostles adanya dalam kurun waktu yang sangat singkat yang sangat dekat sekali bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya makanya dalam ajaran teologi Santo Paulus kita tahu bahwa oke kalau kamu hidup sebagai suami istri hidup sebagai satu pasangan saja atau kamu mulai untuk hidup seperti saya itu single hidup seperti saya itu karena teologinya eskatologi parusianya Santo Paulus itu sangat imejit tapi ternyata ya kita tahu bahwa ketentangan Tuhan Yesus itu yang kedua Tuhan Yesus itu sampai sekarang belum belum tiba tapi maksudnya dalam dalam konteks benar-benar datang dengan 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 kemuliaannya oke tapi kita bisa pahami ke dalam Tuhan Yesus yang kedua itu ya dalam dalam kehidupan kita sehari dalam perkebatan dan sebagainya yang mau saya sampaikan disini adalah secara konsisten mulai dari ajaran Tuhan Yesus sampai sekarang ini kata-kata tetap mengajarkan monogami jadi Santo Ionis Paulus kedua ini mau menegaskan juga bagaimana ini sesuai dengan perintah Tuhan Yesus sendiri ia menugami sekali lagi yang mau saya tekanan ini adalah akibat atau overflow atau tumpahan sekali lagi dari makna atau pemahaman cinta yang utuh dan tulus pemberian diri yang hanya bisa kita memberikan kepada satu orang saja seperti itu itu jawaban saya terima kasih terima kasih ini ada satu pertanyaan yang menarik saya bisa mengerti arti pertanyaan pertanyaan ini karena saya juga menikah jadi kemudian saya dapat I get the feeling Prater akan rasanya sangat sulit menjelaskan monogami dasarnya cinta dalam artinya kayak gini Pak Rambang tidak selamanya menikah itu isi di dalamnya itu dalam tanda kujud cinta-cintaan makanya kemudian kesetiaan monogami dengan dasar cinta itu kemudian menjadi sangat sulit untuk dijelaskan maka sangat mudah diartikan bahwa seseorang sangat mungkin mencintai kemudian lebih dari satu orang saja karena mungkin saya tidak tahu mungkin mencintai atau menyukai kadang-kadang dalam persperjalanan dengan istrimu ketika menikah kamu mendasarkannya wah ini cinta mati tapi dalam perjalanan kadang-kadang itu tidak semuanya baik-baik saja sehingga kemudian bisa mencintai orang lain nah pertanyaannya apakah ada dasar iman yang definitif mengenai hal ini karena kerap kesulitan untuk menjelaskan kenapa gereja katolik itu berpegangan pada monogami dan dasarnya cinta itu sangat sulit untuk dijelaskan dalam tanda kutip bagaimana brother? oke terima kasih tapi justru menurut saya kata cinta ini adalah bahasa yang sangat mudah dipahami terutama untuk kaum awam karena apabila kita menggunakan kutipan-kutipan ajaran iman yang sangat abstrak mungkin kebanyakan dari kita tidak bisa memahami atau mungkin kita menggunakan pemikiran dari para teologi yang tinggi para bapak pejangga gereja yang sangat tinggi tapi ini adalah satu yang sangat menarik dari pemikiran santoyan pause kedua jadi bagaimana kata cinta ini yang menjadi entry point atau menjadi kata kunci dari kehidupan suami istri oke bukan ketika saya mengatakan atau ketika santoyan pause kedua mendasarkan kehidupan suami istri ini pernikahan atas dasar cinta bukan berarti bahwa selama perjalanan kehidupan suami istri ini tidak akan ada batu atau segala percobaan atau segala tantangan yang akan dihadapi yang kemudian mungkin perlahan-lahan bisa mengikis ikatan antara suami istri bukan maksudnya seperti itu bahwa kenyataannya adalah suami istri pasti mengalami segala macam tantangan kehidupan oke tantangan dalam kehidupan pernikahan tapi tetap cinta yang menjadi ladasan nah cinta ini sekali lagi bukan dan hendaknya tidak kita pahami hendaknya tidak kita pahami sebagai suatu pengalaman yang romantis oke kalau yang romantis mungkin selama pacaran udah oke udah udah habis di ekspor sudah habis ditumpahkan atau mungkin berapa tahun selama pernikahan 5 atau 10 tahun masih romantis romantis mungkin beberapa dari pengalaman bapak ibu yang sudah kakek nenek mungkin memiliki cucu yang romantis ini sudah agak kurang sedikit tapi beberapa mungkin mereka masih bisa menjaga sisi romantis dari cinta tapi sekali lagi cinta yang hakiki cinta yang kodrati ini harus kita pahami sebagai apa yang dijelaskan menginginkan yang baik bagian lain sebagai yang lain secara utuh jadi bukan hanya sebagai suatu cinta yang dari sisi romantis tapi apapun itu entah pada saat bapak ibu bertengkar dengan pasangan hidup entah ketika kehidupan ini memiliki gejolak kehidupan pernikahan memiliki gejolak tapi ketika bapak atau ibu paham bahwa saya masih mencintai dia ini yang menjelaskan mengapa hanya kepada dia saya akan mengarungi bahan hidup rumah tangga hanya bersama dia saya mau terikat dan mau menjalani masa-masa sulit ini meskipun suami misalnya mulai untuk jauh menjauhi atau mulai keluar dari bahan rumah tangga tapi karena cinta saya saya mau menarik dia kembali kepada saya untuk mengingatkan dia bahwa cinta inilah yang menyilandasan jadi sekali lagi cinta hendaknya tidak dipahami sebagai siapa yang romantis sama desa saja cinta dalam kehidupan keluarga hendaknya tidak dipahami sebagai kehidupan yang tanpa masalah namun cinta itu adalah ketika ada timbal balik menginginkan yang baik meskipun meskipun pada saat-saat susah meskipun pada saat pasangan anda mulai tindak cinta inilah yang menjadi ikatan mengapa monogami itu menjadi pantas jadi kamu seperti habis-habisan mencintai seperti Yesus susahnya disitu tapi cinta yang kristiani seperti itu bukan cinta yang goblok bukan cinta yang cinta yang buta tapi bagaimana kita belajar bahkan pada saat-saat susah mencintai seperti Yesus yang mengalami bahwa bahkan mereka yang dia cintai tidak mencintainya Bapak ampunlah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan cinta yang seperti itu yang tanpa syarat cinta yang penuh pengorbanan bahkan kita eksis di dunia ini karena Tuhan mencintai kita apabila cinta itu berhenti apabila Tuhan berhenti mencintai kita apa yang terjadi no more will disappear kita akan hilang selamanya jadi cintalah yang selalu menjadi lentasan cintalah yang menjadi lentasan semuanya semoga saya bisa menjawab pertanyaan iya karena emang saya tuh pernah beberapa kali ngalami bicaraan ataupun mendengar kasus ketika ada suami istri yang kemudian di depan mata secara fisik kita lihat bahwa itu gak mungkin bisa disatukan lagi tapi kan ditanya kenapa gak cerai gak bisa gereja itu satu sekali seumur hidup akhirnya kemudian melihat bahwa sekali seumur hidup itu bukan melihat lagi sebagai persoalan untuk mengikat tapi kadang-kadang jadi hukuman bagaimana kemudian melihat itu rambat effort rambat bagaimana mungkin ada yang kurang mungkin dalam proses mungkin dalam proses pengenalan terhadap pasangan hidup atau mungkin ada yang kurang dalam memahami ajaran kerja katolik cinta yang sejati itu menurut kerja katolik adalah cinta yang membebaskan bukan mengikat kalau kamu mencintai seorang kemudian kamu mencekik saya cinta kamu terus kamu peluk dia kamu gak mau lepaskan dia untuk punya dia yang sejati kamu sebenarnya mencekik dan membunuh dia tapi cinta yang tulus dan sejati adalah ketika kamu memberikan dirimu kepada dia kamu sebenarnya sangat-sangat bebas hanya dengan kebebasan yang sejati ini yang bisa menilandasan untuk pemberian diri yang sejati dan betul juga jadi apabila cinta atau hidup pernikahan yang seperti ini yang dilandasi oleh cinta yang seperti ini pemahaman cinta yang seperti ini maka tidak ada pernah ada pemikiran selintas apapun sekalipun dalam pemikiran suami atau istri bahwa untuk hidup bersama dia dalam untung dan malang ini dianggap sebagai suatu pengalaman yang mencekik pengalaman yang mempersempit kebebasan saya tentu saja untuk mendapatkan pengetahuan seperti ini sangat-sangat susah saya paham mungkin kita bisa secara teori oke ini yang sangat ideal sangat ideal cinta seperti ini yang ingin kita inginkan tapi dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari tidak seperti yang saya bayangkan tapi justru justru disitu proses untuk mencintai di dalam kesulitan seperti itu yang akhirnya membuka mata dan hati kita bahwa dia yang saya cintai dengan segala kelemahan saya dengan segala kedihatan sempurnaan saya dan ketika saya memintai pertolongan rahmat Tuhan untuk mencintai seperti Yesus saya bisa akhirnya terbantu dan dengan perkataan bahwa saya akan mencintai dia dalam untung dan malang susah miskin dan kaya dan sebagainya saya kemudian menyadari bahwa yang paling utama adalah dia yang saya cintai seberapa tidak sempurnya dia seberapa buruk-buruknya dia tapi apabila ini saya landasi dari cinta yang saya mau pelajari saya mau berproses setiap hari sebetulnya susah ini akan benar-benar membebaskan jadi tidak tidak akan ada kesempatan untuk mengalami bahwa hidup dalam suatu ikatan dengan satu orang dalam hidupan berkeluarga yang monogami ini ini bukan merupakan suatu pengalaman yang mencekik mempersempit pergerakan kita tapi apabila selagi kita belajar untuk memberi dengan utuh ini merupakan suatu pengungkapan cinta suatu ikatan yang benar-benar membebaskan seperti itu terima kasih mikrofon ini pertanyaan terakhir bagaimana kalau monogami tapi KDRT gimana maksudnya apakah kalau bagaimana mungkin mempertahankan pernikahan yang satu sakral seumur hidup itu sementara terjadi KDRT dalam pernikahan bagaimana mungkin bagaimana mungkin itu jawab jadi mempertahankannya monogami sekali lagi yang kita pertahankan itu mungkin teman-teman bisa salah sangka ketika kita ngomong atau dari Katolik ngomong tentang monogami jadi fokusnya hanya monogami yang kita pertahankan itu adalah cinta sekali lagi monogami itu adalah overflow tumpahan atau efek dari cinta yang seperti ini jadi cinta yang seperti ini akhirnya monogami namun apabila dalam kehidupan berkeluarga yang Katolik dengan sifat monogamis tapi menurut KDRT apakah tetap dipertahankan saya jawaban saya dan jawaban gereja adalah apapun tindakan dalam pernikahan bahkan justru dalam pernikahan yang merupakan suatu jalan kasih namun terdapat kekerasan di dalam rumah tangga ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak bisa diterima sangat-sangat salah tidak mungkin apa ya it's unthinkable sangat-sangat tidak bisa dipikirkan dimana dua orang yang hidup dalam cinta yang menjanjikan untuk hidup semat sehidup semat di dalam meningkatan cinta akhirnya memutuskan untuk menyakiti pasangan hidupnya ini adalah sesuatu yang salah tapi mungkin Bapak Ibu bisa mengevaluasi Bapak Ibu bisa mengevaluasi siapapun yang hidup dalam pernikahan bisa mengevaluasi apakah ini kekerasan ini sebabnya apa artinya apa yang ingin saya tengahkan adalah tetap pertahankan cinta tapi jangan pertahankan kekerasan artinya cari cara untuk membantu pasanganmu menangkan pasanganmu itu yang harus pertama ini saya belum ngomong tentang yang ekstrim tetap jaga cinta ini menangkan pasanganmu cari tahu mengapa dia melakukan kerasan seperti ini apakah mungkin dia merasa stres di tempat kerja atau apalah dan sebagainya cari cara untuk membantu pasanganmu sebagai ungkapan cinta namun namun apabila hal ekstrim sangat terjadi mungkin to the point of death kekerasan yang sangat luar biasa apakah cinta seperti ini patut dipertahankan jawaban logis jawaban yang sesuai dengan nala kita adalah sangat tidak patut dipertahankan sangat tidak patut dipertahankan tapi bukan berarti bahwa gereja ini akhirnya gereja katolik mengatakan ia kepada penceraian cerai divorce itu tidak ada dalam gereja katolik tapi yang ada adalah annulment mungkin mungkin ya jadi yang dicari jadi hukum gereja ini mengatur jadi bisa dievaluasi mungkin ketika mereka memutuskan untuk hukuman cinta tidak ada sedikit rasa cinta dari sisi suami atau istri atau mungkin keluarganya memaksa mungkin karena kecelakaan bukan kecelakaan fisik maksudnya si cewek akhirnya hamil di lua nikah kemudian dipaksa untuk menikah jadi tidak ada benar-benar cinta akhirnya karena konflik terus setiap hari ada kekerasan ini bisa menjadi apa namanya poin-poin untuk annulment apa ya saya tidak tahu bahasa nilisanya apa annulment jadi di hukum gereja itu ada jadi dalam gereja katolik kita tidak ada pencerai tapi annulment itu ada separation karena sakramit konekana itu satu tapi ada impediment impediment seperti itu bahasa inggris mohon maaf saya tidak terlupa bahasa indonesianya jadi mungkin ada mungkin poin-poin atau kebocoran-kebocoran yang bisa diselidiki akhirnya bisa memberikan annulment ini yang diatur dalam hukum gereja tapi tidak ada penceraian apabila hal ekstrim sudah terjadi seperti KDRT pembatalan nikah seperti itu bukan penceraian ini sinyal terambang atau sinyal saya ini sebentar sepertinya sinyal terambang iya sinyal terambang oke sebentar saya akan hubungi terambang terambang iya sepertinya sinyal teraturnya ini apa namanya sedang dihubungi online lagi kok iya oh tunggu sebentar untuk closing statementnya dari dia iya Frater selamat datang lagi tiba-tiba terpotong jadi pas sih saya penjelasan saya pas disitu jadi seperti itu ini terpotong untuk cari materi ini sekali lagi gak ada divorce gak ada percaraan tapi ada pembatalan nikah jadi jadi melihat impediment jadi mungkin kebocoran-kebocoran jadi mungkin dalam awal memasuki hubungan menjalin hubungan akhirnya misalnya salah satu contoh sang wanita akhirnya hamil seperti itu kemudian dari pihak keluarga wanita misalnya ayah dari wanita ini akhirnya memaksa suami dari anaknya untuk menikah jadi tidak ada alasan cinta karena bingung dan sebagainya kacau kepikiran tapi mau gak harus masuk dalam hubungan pernikahan kemudian selama menjadi hubungan pernikahan setiap hari kekerasan audumulu dan sebagainya jadi sangat ekstrem sekali bisa dibantu dengan hukum gereja untuk mencari ini kebocoran-kebocoran ini akhirnya dienal dibatalkan pernikahannya tapi bukan perceraian oke itu jawaban saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih waktunya juga pas kita selesai jam segini setengah 9 lewat 4 menit di Indonesia jadi terima kasih banyak untuk sesi malam ini ada banyak kalau seriusan sebenarnya ada banyak pertanyaan juga karena memang kalau saya pribadi rasanya ikut KPP baru kursus persiapan perkawinan terima kasih banyak untuk materi di sesi ini menarik semua minggu depan kita akan belajar banyak juga dengan perterambang di sesi terakhir tadi sudah dikasih clue minggu depan kita akan belajar apa jadi Bapak Ibu silahkan kalau ada pertanyaan siapkan dulu karena memang tema-tema yang akan dibahas minggu depan itu bukan hanya kontroversial sebenarnya tapi ada banyak pertanyaan yang tertimbun di kepala umat katolik tentang sikap gereja ataupun bagaimana pandangan gereja terkait hal-hal tersebut saya juga mengumumkan bahwa setelah sesi kelas filsafat teologi yang ini ini kan kita bahas banyak sesi teologi di kelas filsafat teologi katarina siena keempat itu akan ada nanti sesi filsafat kita akan belajar epistemologi bersama-sama seingat saya penerambang juga sudah kami kontak untuk menjadi salah satu pematerinya semoga tidak berhalangan dengan jadwal untuk persiapan tahbisan dan tesisnya semoga tidak berhalangan di bulan-bulan yang mendekati saya edit dulu terlebih dahulu saya belum sempat editnya tapi untuk pertemuan ke-6 sudah saya sudah saya publikasi yang pertemuan ke-7 malam ini akan langsung saya upload juga terima kasih banyak presensi sudah saya berikan Prat Rambang sudah sharekan file materi juga di Zoom chat nanti Prat Rambang tolong kirimkan ke WA saya juga sehingga mungkin ada yang belum download di Zoom chat bisa saya sharekan di grup terima kasih banyak kita tutup dengan doa Prat Rambang tolong mimpin doa oke mari kita berdoa alhamdulillah Bapak dan putraan roh kudus amin ala Bapak di surga puji syukur kami aturkan padamu atas berkat melimpah yang ingin kau berikan kepada kami semua remah pada malam hari ini Bapak atas curahan roh kudusmu untuk memberikan kami penerangan menurunkan kami kebijaksanaan untuk memahami lebih dalam lagi makna dari kemampuan teguh yang kami miliki ya Bapak kami mohon supaya engkau nanti kami semakin membuat kami setia sebagai seorang katolik setia sebagai seorang suami atau istri kami mohonnya Bapak juga supaya engkau jaga kami dari segala yang jahat supaya engkau jaga juga sana keluarga kami teman-teman kami berikanlah kesembuhan kepada yang sakit ya Bapak kami mohon supaya engkau selantiasa bersama kami untuk hari-hari kami berikutnya memberikan kami istirahat yang baik yang menyegarkan kepada kami semua pada malam hari ini ini kami mohon dengan perantahan Kristus dan pengantara kami Amin Bapak dan Putra dan Rok Putus Amin Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu semuanya selamat malam selamat bermalam minggu selamat istirahat juga terima kasih selamat malam terima kasih selamat malam terima kasih selamat menikmati selamat menikmati